Jadi fix ya, ini sudah terbantahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai janji saya di video kemarin Kali ini saya akan membantah tentang video dari channel sunnah nabi Yang menceritakan tentang wafatnya nabi Muhammad s.a.w Pada video tersebut, mereka mencocok logikan ayat Al-Quran surat Al-Haqqoh ayat 44-46 Dengan hadis riwayat Bukhari nomor 4428 Yang mana isi dari surat Al-Haqqoh ayat tersebut berbunyi Seandainya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya Sedangkan pada hadis Bukhari nomor 4428 berbunyi Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar Inilah saatnya, urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu Hadis riwayat Bukhari nomor 4428 Akan tetapi surat Al-Haqqoh tersebut hanya diambil penggalanya saja Tanpa diikuti ayat sebelum dan sesudahnya Maka dari itu saya akan membantahnya Simak baik-baik ya Masih dalam satu surah Al-Haqqoh ayat 40 Allah berfirman Sesungguhnya iya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Siapa Rasul yang mulia? Ya sudah pasti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam Lantas kenapa Allah mengumpamakan Nabi Muhammad Jika beliau mendustakan Al-Quran akan mendapatkan siksa yang pedih Jawabannya adalah bahwa Allah tidak main-main bagi siapa saja Yang dengan sengaja mengadang-adakan Baik itu menambahkan Atau mengurangi satu ayat saja Maka tidak akan luput dari siksa Allah SWT Kesimpulannya jelas Mustahil bagi Nabi Muhammad Mendustakan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Tuhannya Sedangkan Nabi Muhammad sendiri memiliki gelar Al-Amin Yang artinya orang yang dapat dipercaya Terus siapa yang memberikan gelar tersebut? Al-Amin adalah gelar yang diberikan penduduk Mekah Kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul Menurut riwayat Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin pada usia 35 tahun Masyarakat Mekah memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW Setelah peristiwa banjir bandang yang merusak Ka'bah Mana min dalilnya jika Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin? Oke Dijelaskan kitab Nurul Yakin Fisiroti Sayyidil Mursalin Ketika terjadi perselisihan Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad Yang mana Nabi Muhammad membentangkan sorbannya Untuk meletakkan Hajar Aswad bersama-sama Jadi sudah jelas ya Dalil yang digunakan channel Sunnah Nabi Yang menggunakan surah Al-Haqqoh ayat 44-46 Dapat dibantah dengan dalil surah Al-Haqqoh ayat 40 Bantahan kedua yaitu Mereka menggunakan dalil hadis Bukhori nomor 4428 Yang isinya Oh Aisyah Saya masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Haibar Dan saat ini saya merasa urat jantung saya terpotong oleh racun tersebut Nah ini yang menjadi pencocok logian channel tersebut Dengan surah Al-Haqoh ayat 44-46 Ah lo ngomong asal aja Min Loh mari kita simpulkan saudaraku Di bantahan pertama sudah jelas bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Jika Nabi Muhammad berdusta Maka ayat tersebut akan dihilangkan Dirubah atau ditambah Tambahkan Buktinya ayat tersebut memang sesuai yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Dan sampai saat ini Masih utuh tanpa dikurangi Ditambahkan Dihilangkan atau diada-ada Jadi kesimpulannya Pertama Nabi Muhammad meninggal karena penyakit racun yang dideritanya Bukan karena ia berdusta kepada ayat-ayat Allah Jadi fix ya ini sudah terbantahkan Yang kedua Otomatis dengan bantahan yang pertama Yang saya sebutkan barusan Itu sudah membatalkan tuduhan kepada Nabi Muhammad Yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan surat Al-Haqoh ayat 44-46 Semoga bagi para pendusta dengan mengatasnamakan Al-Quran dan hadis Diberikan hidayah oleh Allah SWT Agar kembali ke jalan yang lurus Suatu saat Abdullah bin Mas'ud R.A. berkisah Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus bagi kami Lalu bersabda Ini adalah jalan-jalan Allah Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan Garis tersebut Lalu bersabda Ini adalah jalan-jalan yang banyak Pada setiap jalan Ada setan yang mengajak kepada jalan itu Kemudian beliau bersabda Dan bahwa Yang kami perintahkan ini adalah jalan-jalan yang lurus Maka ikutilah dia Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya Quran Surah Al-An'am Ayat 153 Hadis sahih direwatkan oleh Ahmad dan yang lainnya Wallahu'alam bisawab Sampai sini pembahasan kali ini Kita berjumpa lagi di video bantahan-bantahan yang lain Semoga diberikan kemudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh